ini jenis jamurnya mengkilap banget kan tuh liat apple nya emang manis banget terus buahnya banyak banget nah tadi ini ya jadi dalemnya seperti ini lembut banget liat dari hutan ini jenis jamurnya kayak serabut kelapa halo semuanya dalam kesempatan kali ini saya dan suami saya mau pacaran dulu berdua anak kita sedang di sekolahan dan saatnya kita memanfaatkan waktu untuk berdua day sekarang sudah memasuki musim autum atau musim gugur dan sekarang kita memutuskan untuk jalan-jalan sebentar ke alam untuk menikmati suasana alam musim gugur barangkali aja kita menemukan sesuatu di hutan sambil nyemil sambil nyemil anggur maklumnya soalnya bumil jadi bawahnya lapar terus kita sedang menuju ke hutan itu yang di depan sana ya dan di sekeliling kita ladang ladang orang dan ini tadi kita sudah dari sana oke sekarang kita sudah masuk menuju hutan awu rambut rambut nyangkut-nyangkut ini soalnya banyak ini apa ranting pohon ya suara suara apa itu jadi tadi kita masuk ke hutan dari sebelah sana ya terus kita ngedenger kayak suara gitu tadi masuk dari yang sebelah sana ada kayak suara binatang terus benar emang itu ada suara kijang takut-takutnya beruang apa anjing liar gitu tadi kita dari bawah sana sekarang menanjak ke atas menanjak masih sebentar lagi petualangan kita masuk ke hutan untuk mencari jamur kali ini gagal gak apa-apa tapi kita akan masuk ke sebelah sana hutan satunya lagi tadi kita ke hutan sebelah sana dan ternyata banyak sekali rusak tapi di apa namanya ada gerbangnya ya tapi sekarang kita akan eksplor ke sana di bawah banyak bunga-bunga lucu banget banyak bunga-bunga tapi ini sepertinya sudah ada yang menginjak disini wow cakep banget tuh what do you find what do you find oh my god oh wow oh wow oh you find the mushroom is it the good type is it good type this is what we used to find i think this is what we used to find wow ternyata kita namupuhun apple apelnya masih banyak banget sekitar ratusan apel dan gak nyangka banget jadi perjalanan lihatnya apelnya ya nah ini dia nih pohon apelnya tapi gimana mau ngambilnya susah oke uh namanya video ini tidak sad yuk sad safe ini apelnya tadi sudah diambilin dan ternyata rasanya manis banget loh jadi ini apelnya ya kita ini tadi udah saya cobain dan emang manis banget terus buahnya banyak banget tapi kita akan sisain karena disini sepertinya kijang-kijang itu datang kesini untuk makan apel hmm 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 apelnya hmm i bring water i should wash it hmm hmm ya kita kesini gak bawa apa-apa gak bawa makanan nah tadi jalan lumayan jauh banget hmm nemu sumber energi ini pohon apelnya cuma kayaknya gelap ya gak bisa kelihatan tuh lihat buahnya dan lokasinya kita ada di tengah-tengah padang samping sini hutan kita akan masuk ke situ nanti ini ambil sepuasnya sesuka hati dan should we take more gibrig baba gibrig gibrig mengkilap banget kan tuh liat apple-nya ya ampun kita nemuin lagi tuh jamur kita masuk ke dalam hutan lagi hmm ow rambut oh my god this is so dark here jadi ini banyak sekali semacam bungkus kacang ya nih jadi ini dalamnya apa ya kita mari kita buka ya coba kita lihat apa ini apaan sih apaan sih cuma begini aja gak ada isinya tadi sih ngeliat ada isi biji gitu isinya kayak serabut kelapa oke jadi dalemnya seperti ini lembut banget lihat oh my god seperti apa namanya kapuk ya tapi lembut banget nah tadi ini ya jadi ini dalamnya kapuk nih tuh jadi seperti ini wow baru tau oh bersin nah mana tadi tuh seperti ini dalamnya tapi bikin alergi ini ini jamurnya yang tadi kita dapatkan dari hutan ini jenis jamurnya baiklah teman-temanku sekalian sekian dulu acara jalan-jalan hari ini saya dan suami eksplor hutan ya untuk mencari jamur dan sekarang kita sedang berada di rumah ahlinya jamur jadi masternya jamur untuk dilihat apakah jamur yang kita peroleh itu bisa dimakan atau enggak dan setelah ini kita akan jemput Adam sekarang Adamnya sudah sama mama dan aku hai Adam how was your school Adam bagi kalian yang sudah bersedia nonton terima kasih semoga menghibur thank you selamat menikmati selamat menikmati